Menteri Ketenagak Kerjaan Ida Pauzia mengatakan akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan jaminan hari tua ke aturan lama. Pengembalian itu dilakukan seiring perintah Presiden Joko Widodo untuk merevisi Permanakar No. 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Saat ini, revisi sendiri sedang dilakukan. Ia juga mengatakan sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagak Kerjaan saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja. Mereka juga secara insens, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Lembaga G terkaya. Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja atau buru yang ter-PKHK. Program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta. Yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun reskilling. Polemik dipicu waktu pencairan Pasalnya, dalam pasal tiga Permanakar No. 2 tahun 2022, manfaat JHT baru bisa didapat pekerja yang jadi peserta BPJS Ketenagak Kerjaan saat usia mereka sudah mencapai 56 tahun. Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia 56 tahun itu termasuk pekerja yang berhenti bekerja baik karena mengundurkan diri, terkena PHK, maupun yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pencairan itu beda jauh jika dibandingkan dengan aturan lama. Pasalnya, dalam aturan lama Permanakar 19 tahun 2015, batas usia pencium pekerja yang bisa mencairkan JHT tidak diatur. Dalam aturan lama, pekerja yang resign bisa mencairkan JHT secara tunai, dan sekaligus telah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dikeluarkan. Terima kasih telah menonton!